Banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar pada video sebelumnya dan juga tak sedikit yang DM saya ya terkait tentang perubahan status Nah disini teman-teman mengalami kendala ketika kita memilih jenis seleksi di bagian tahap yang kedua Disini kan kita masuk dalam kebutuhan khusus guru non-ASN misalkan Nah disini saya masuk dalam kategori kebutuhan khusus guru non-ASN artinya disini saya masuk P3 ya yaitu guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun Hal ini juga terjadi kepada teman-teman entah itu yang masuk dalam kategori prioritas 1 atau guru lulus passing grade kemudian THK 2 dan juga guru non-ASN masa kerja lebih dari 3 tahun Ketika kita ini memilih jenis seleksi kita disini status prioritasnya ini kebutuhan khusus guru non-ASN atau mungkin menyesuaikan dengan status prioritasnya Namun ketika kita ini memilih di bagian tahap yang ketiga yaitu mendaftar formasi disini mengapa kok disini jenis formasinya ini berubah menjadi umum Pada video ini kita akan berbagi aplikasi terbaru bagi teman-teman yang mengalami kendala ini Mengapa terjadi perubahan status prioritas kita dari yang awalnya P3, P2 maupun juga P1 menjadi umum Apakah nanti kita ikut seleksi cat seleksi pengetahuan ataukah bagaimana Sebaiknya teman-teman yang mengalami kendala seperti ini tidak usah galau dulu ya Dikarenakan disini kita akan memberikan pencerahannya untuk kita semuanya Bagaimanakah informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Bagi teman-teman yang mengalami kendala terkait hal ini silahkan kalian simak video ini Jangan sampai ada skip supaya nanti teman-teman tidak salah paham Nah disini kita pahami dulu konsepnya untuk persyaratan pelamar P3K KURU 2023 Ini kan disini terdiri dari P1 itu guru yang sudah lulus passing grade P2 itulah THK2, P3 itu guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun yang di sekolah negeri P4 itu pelamar umum terdiri dari lulusan PPG, guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun Kemudian juga guru sekolah swasta ya Nah ini untuk persyaratan pelamar, kategori pelamar ini tentunya teman-teman sudah paham ya Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita yaitu pada bagian ini Nah disini untuk kondisinya ini adalah jika formasi itu lebih sedikit atau sama dengan jumlah P1 Maka teman-teman prioritas berikutnya Entah itu P2, P3, maupun P4 ini nanti tidak bisa melanjutkan pendaftaran Kemudian jika P1 ini mendaftar kurang dari jumlah formasi Maka nanti menjadi sisa formasi dan seterusnya Nah kemudian disini kita langsung tonton poin terkait tentang permaslahannya teman-teman Nah sekarang ini kita cek yaitu lini masa Dari Kampdipuristek itu sebagai bentuk perlindungan kepada teman-teman yang menjadi pelamar prioritas Ini sudah dibedakan untuk jangka waktu pendaftaran Nah jangka waktu pendaftaran ini kan mulai dari tanggal 20 September sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 kan Nah selanjutnya dalam rentang waktu ini, ini sudah dipilah-pilah teman-teman Yaitu disini mulai dari tanggal 20 September sampai dengan 4 Oktober Itu diberikan kesempatan untuk teman-teman pendaftaran kebutuhan khusus Yaitu prioritas, guru lulus passing grade, kemudian THK2, kemudian huru sekolah negeri masa kerja lebih 3 tahun Ini teman-teman diperbolehkan untuk mendaftar yaitu memilih formasi ya Ini kurun waktu tanggal 20 September sampai 4 Oktober 2023 Nah kemudian untuk teman-teman pelamar umum disini nanti memilih jenis formasi Kemudian memilih jenis seleksi ini adalah nanti tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 Nanti diberikan waktu 5 hari Nah jadi disini kita pahami dulu untuk pelamar khusus adalah yang disini yaitu P1, P2, P3 Ini memilih formasi itu tanggal 20 September sampai 4 Oktober ya Kemudian untuk pelamar umum ini memilih formasi yaitu tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 Dan setelahnya kita pertegas kembali terkait tentang penjadwalan Nah disini kita cek yaitu untuk pelamar prioritas THK2 dan honorer ini adalah memilih formasi, mendaftar formasi Ini tanggal 20 sampai dengan tanggal 4 Oktober Kemudian untuk pelamar umum ini adalah tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 Oke kita simpan dulu untuk konsep yang ini Kemudian untuk konsep yang kedua disini kita cek yaitu di pengumuman salah satu instansi ya Nah disini saya rasa untuk pengumuman yang diberikan instansi itu juga mengacu pada juknis pengadaan P3K Guru tahun 2023 Yang telah diberikan oleh Kementerian Budistek maupun juga Kemenpan RB Nah untuk pelamar P3K Jabatan Fungsional Guru itu dibagi ke dalam 2 jenis kategori Yang pertama itu jenis pelamar P3K yang ini yaitu kebutuhan khusus dengan kriteria adalah ini yang tadi sudah kita bahas Yang kedua ini adalah pelamar kebutuhan umum Nah disini kita garis bawahi kebutuhan khusus dan juga kebutuhan umum Ini yang atas ini kebutuhan khusus itu adalah P1, P2, P3 Kemudian yang kebutuhan umum ini adalah lulusan PPG Kemudian guru sekolah negeri masa kerja kurang 3 tahun dan juga teman-teman guru sekolah swasta ya Dan mereka ini untuk pendaftaran formasinya ini diberikan waktu yang berbeda tadi Kemudian disini saya membuka akun dari kawan kita yang berasal dari guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun Kalau misalkan guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun Otomatis disini kita masuk ke dalam status peritasnya ini Yaitu status peritas itu adalah kebutuhan khusus yaitu guru non ASN Ketika kita memilih jenis seleksi maka kita akan terbaca guru yang di atas 3 tahun di sekolah negeri Ini kita sebagai kebutuhan khusus guru non ASN Ini adalah untuk tampilan di jenis seleksi ya Nah kemudian disini untuk perbedaan Perbedaan ketika teman-teman disini adalah dari guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun Ini kan masuknya ke kebutuhan khusus guru non ASN Kemudian kita cek untuk yang dari guru sekolah swasta seperti apa Ini adalah contoh dari guru swasta Ini guru swasta Yang mana kalau misalkan guru swasta itu kan berarti disini nanti kita memilih formasinya tidak bisa dilakukan sekarang Nanti kita memilih formasinya itu seperti penjatuhan yang tadi di depan sudah kita paparkan Yaitu 5 hari menjelang pengumuman Nah berikutnya disini ketika teman-teman terdeteksi sebagai pelamar umum Jadi yang menentukan kita itu masuk status prioritas keberapa Itu adalah keterbacaannya itu di tab jenis seleksi ya Nah di tab jenis seleksi inilah yang menentukan kita itu masuk di prioritas keberapa Nah kalau misalkan disini guru sekolah swasta itu adalah status prioritasnya itu kebutuhan umum Berbeda halnya dengan tadi guru sekolah negeri itu yang masa kerja lebih dari ke tahun itu disini sebagai guru non ASN Coba kita cek kembali yang guru sekolah negeri Ini adalah untuk guru sekolah negeri seperti ini tampilannya status prioritasnya Berarti kini kita kebutuhan khusus ya teman Kemudian untuk yang guru sekolah negeri masa kerja lebih dari ke tahun Maka disini kita bisa melanjutkan pendaftaran sekarang Dikarenakan kalian diberikan waktu untuk 15-20 hari kan untuk melakukan pendaftar Nah disini kita dengan memilih jenis pendidikan Maka kita akan bisa melanjutkan pendaftaran Memilih formasi kemudian riwayat dokumen dan juga resume Nah kemudian yang teman-teman tanyakan itu adalah mengapa disini Ini adalah untuk teman-teman yang P3 misalkan Yaitu kebutuhan khusus guru non ASN ketika kita memilih formasi ini berubah menjadi pelamar umum Oke sekarang kita sudah pilih di bagian tab formasi ini menjadi pelamar umum Nah yang dimaksud dengan pelamar umum disini bukan menunjukkan dari kita itu status prioritasnya keberapa Jadi untuk status prioritas ini teman-teman bisa cek di bagian jenis seleksi ya Kemudian disini jenis formasi umum itu maksudnya disini kalau misalkan teman-teman di depan Itu memilih tentang disabilitas Nanti formasinya tidak akan disabilitas Akan menjadi disabilitas Kalau misalkan teman-teman disini non disabilitas tentunya formasinya ini akan menjadi formasi umum ya Jadi kita harus juga membedakan yaitu apa yang dimaksud dengan jenis seleksi, status prioritas Dan juga untuk formasi yang nanti kita lamar Jadi kalau misalkan teman-teman P3 ataupun juga guru sekolah negeri masa kerja lebih 3 tahun Ketika di jenis seleksi terbaca sebagai guru nanas SN Lebih dari ke tahun Tapi kita memilih di formasi kok menjadi pelamar umum Ini sebaiknya kita tidak usah gundah Dikarenakan kenapa? Dikarenakan disini kita itu termasuk dalam kategori prioritas ya Yaitu kebutuhan khusus Artinya kita bisa melakukan pendaftaran sampai dengan tahap resume Sebelum nanti diberikan kesempatan untuk teman-teman pelamar umum Di 5 hari terakhir ya Menjelang pendaftaran ditutup Kalau misalkan teman-teman meragukan disini berubah menjadi pelamar umum Itu kalian bisa cek di scroll ke bawah Nanti kalian akan tidak bisa lanjutkan pendaftaran Nah untuk yang pelamar umum itu Nanti kalian tidak bisa lanjutkan pendaftaran untuk yang saat ini Jadi nanti menunggu jadwalnya ya Seperti halnya yang disini kita buka di pelamar umum Inilah contoh pelamar umum dari sekolah swasta Kita pilih di jenis seleksi P3K Guru Maka di bagian jenis seleksi kita akan terbaca sebagai kebutuhan umum Kemudian kurang yakin kita scroll ke bawah Ini kita sebagai pelamar umum ya Nah disini kita sebagai pelamar umum Itu adalah Disini ada tampilan seperti ini Periode pendaftaran pelamar umum belum dibuka Silahkan cek secara berkala Artinya disini teman-teman Kalau misalkan kata-kata umumnya itu berada pada Memilih formasi itu tidak masalah ya Yang jelas untuk penentuan status prioritas Itu adalah kita cek di bagian memilih jenis seleksi Kalau misalkan kalian di jenis seleksi itu sebagai P3 Kalian bisa mendaftar sekarang Kalian berarti P3 atau P1, P2 Kalau misalkan disini pelamar umumnya terjadi di seleksi Kita tidak bisa lanjut pendaftaran Ini benar-benar menjadi pelamar umum Oke demikian sudah jelas ya